15 September 2004 menjadi hari yang kurang menyenangkan bagi seorang Andes Frisch. Mantan wasi terkenal milik Eropa tersebut mengalami insiden yang kurang menyenangkan saat memimpin pertandingan di Liga Champions Eropa. Sebuah insiden yang tampak menjadi sinyal kalau karirnya sebagai pengadil akan berakhir. Ketika itu Andes memimpin pertandingan antara Ais Roma melawan Dinamo Kiv pada matchday pertama Liga Champions musim 2004-2005. Pertandingan di Stadio Olimpico itu berlangsung menarik dengan tim tamu unggul terlebih dahulu melalui tenang bebas Goran Gafansic. Serigala Roma yang tertinggal terus menekan untuk mencari gol penyeimbang. Akan tetapi jalannya pertandingan saat itu berlangsung cukup keras. Beberapa tackle serta aksi saling terjang antar pemain beberapa kali terlihat. Inilah, jangan buat laga, beberapa kali harus berhenti. Di tengah upaya untuk pengejar kedudukan, Roma justru harus bermain dengan 10 orang. Jelang akhir pertandingan, Philip M. XS mendapatkan kartu merah setelah sengaja menendang Maris Verpasopsis. Keputusan ini ternyata mengundang amarah dari para tifosi Roma. Ketika Fris sedang berjalan menuju ruang ganti setelah menyelesaikan belok pertama, ia menerima lemparan sebuah benda yang datang dari tribun penonton. Sontak. Fris menghentikan langkahnya dan mengusap dahinya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat darah sudah mengucur dari dahinya. Sudahnya Fris membuat pengadil asal Swedia tersebut memutuskan untuk menghentikan pertandingan. Ulah nakal sporter di Olimpiko saat itu membuahkan hukuman, berupa kekalahan 03 AS Roma dari wakil Ukraina tersebut. Tidak hanya itu, hukuman dualga kandang tanpa penonton juga harus didapat Gialorosi. Pihak Roma sendiri menerima keputusan tersebut dan memilih untuk tidak melakukan banding. Hal ini mereka lakukan sebagai wujud dari sekat profesional. Mengingat apa yang lakukan Maxxis tidaklah dibenarkan. Keputusan ini disambut baik oleh pihak dinamukia. Kompetisi Liga Champions 2004-2005 berjalan kurang baik bagi utusan Italia tersebut. Dari 6 pertandingan, mereka hanya mengantungi 1 poin hasil dari 1 kali imbang. Satu-satunya poin tersebut didapat setelah mereka bermain imbang satu sama dengan Bayer Leverkusen di Stadion Olimpiko yang kosong. Satu laga lain yang dimainkan tanpa penonton yaitu ketika mereka kalah 0-3 dari Real Madrid. Dinamukia sendiri berada pada urutan ketiga dan berhak untuk mendapatkan satu tiket ke Piala UFA. Pensiun beberapa bulan kemudian, Frisk dikenal sebagai sosok yang tegas ketika memimpin pertandingan. Ia tidak segan-segan untuk memberikan kartu kepada siapa saja yang melakukan sesuatu di luar batas. Inilah yang membuatnya kerap memimpin pertandingan-pertandingan penting di level Eropa maupun di tingkat dunia. Sayangnya, ketegasan ini pula yang membawanya ke pintu keluar sebagai seorang masif. Lebih dari 5 bulan setelah mengusir Maxxis, Frisk secara mengejutkan memutuskan untuk pensiun sebagai pengadil. Sebuah ancaman pembunuhan datang dari pendukung Chelsea setelah ia memimpin pertandingan antara The Blues melawan Barcelona. Pada pertandingan yang dibenangkan oleh Barcelona dengan skor 2-1 tersebut, Frisk menemberikan kartu merah kepada Didier Drogba setelah ia menerjang Victor Valdes. Keputusan itu kemudian membuat Jose Mourinho berang dan menyebut kalau Frisk mengundang pelatih Barca, Frank Rijkaard, teruangannya pada jeda babak pertama. Tuduhan Mourinho tersebut jelas tidak beralasan dan justru membuatnya dihukum tidak boleh memimpin laga Chelsea pada babak perempat final karena melakukan tindakan yang tidak pantas. Beberapa hari setelah memimpin pertandingan tersebut, Frisk mendapatkan serangkaian ancaman pembunuhan yang datang melalui telpon, surat, hingga email. Ancaman tersebut juga menyerang keluarganya, yang membuat Frisk takut dan memutuskan untuk tidak lagi menjadi wasit. Keputusannya mengejutkan, karena usia Frisk saat itu baru 42 tahun. Saya mengalami hal yang tak bisa saya bayangkan. Saya suka menjadi wasit, tapi 16 hari terakhir adalah momen terburuk saya sebagai seorang wasit. Saya tidak akan pernah lagi ke lapangan bola karena saya terlalu takut. Saya mulai muak karena ancaman untuk keluarga saya sungguhlah mengerikan. Ujar Frisk. Menurut Kepala Asosiasi Sepak Bola Swedia, Bo Carlsen, pensiunnya Frisk menjadi hari paling menyedihkan bagi sepak bola swedia. Namun, Frisk harus membuat pilihan, dan kehilangan keluarga jelas bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Frisk. Meski begitu, jasa Frisk pada dunia sepak bola Eropa jelas tidak bisa dilupakan. Pada 19 Desember 2005, ia mendapatkan penghargaan FIFA Presidential Award atas keberaniannya mengorbankan karirnya sebagai wasit demi melindungi keluarganya. Terima kasih sefelThey. Terima kasih seamiami. Terima kasih seểnang. Terima kasih sejaman kali coolean. Terima kasih se şunu. Terima kasih.